Hai perubah kenapa Bro aromansia Oh ya gula gula tembak gula manggulah manis ya yang ada di dunia, yang ada di bumi, yang ada di indonesia brekele dan ahu ini lagi makan tembang gula atau arum manis ini gula diputer-puter dulu ya saya kurang begitu paham cara pembuatannya cuman saya ini beli dari warung-warung, warung-warung banyak dan sepertinya tempatnya disini tempat lokal ini, lokasinya tempat pembuatannya disini ini agennya ini, bagaimana kalau kita menerus disana kita akan mencicipi ini nanti, kita lihat bagaimana cara pembuatannya oke bro, saya kasih ke cani lo, manis kawan langsung ke rumahnya ya wah ini, ini yang punya usaha, tabik ini oke kawan kawan, tempatnya disini nah itu, kebingungan mesinnya, pembuatannya itu langsung kita masuk aja ya, kita temui orangnya, pemiliknya, pengusahanya ayo, bagaimana cara pembuatannya sampai jadi seperti ini tadi ayo kawan, ayo Assalamualaikum 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 orangnya dapet oh ini orangnya, ini ini orangnya oh iya, gimana mas? sehat bang? alhamdulillah ini saya makan dulu, harumannya habis mantap waduh alhamdulillah ini bener kan, cara panu tempat pembuatannya alhamdulillah, punya saya ya alhamdulillah guys, alhamdulillah kita langsung ketemu sama pemiliknya selamat bang, bang, bang apa namanya? pak mulis pak mulis namanya pak mulis ownernya ini nah, ownernya produk sendiri ya? produk sendiri yaudah, kalau begitu kita lihat cara pembuatannya cara proses penggilingannya gimana cara pengemasannya emang dijininkan? emang dijininkan? emang dijininkan? dijininkan mestinya? boleh emang dijininkan oh, apa apa guys? kita dijininkan buat nge-review kita akan menilii eh, mantap nanti kita akan menilii yang anget-angget yang darjardia yuk lagi co mantap, mantap, mantap mantap mantap, kebetulan karyawan Pak Delibu Pak Delibu jadi ini buat sendiri ini ini guys, ini guys cara pembuatannya gimana mas? jadi tar-taranya ini berapa sendok? berapa sendok mas? kemasukan lubang gitu mas nah, kira-kira kalau 100 sendok 100 sendok 100 sendok iya ini guys, lihat guys ini guys cara kapasnya motor-motor guys itu guys jadi bahannya ini bahannya bahannya dari belas 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 bagus banget warnanya apa aja warnanya ada pink ada hijau ungu ungu macam-macam warnanya cuman warna itu termasuk rasa apa enggak? enggak warna aja warnanya ada warna makanan gua masih nyelar warna makanan jadi aman untuk dikonsumsi anak-anak terus masalah ini orang kadel luar kanya? kalau ginian ini ini gula pasir yang sudah dikasih kewarna makanan jadi gulanya juga gula pilihan ini bayar jadi tidak sembarang gula gulanya yang seperti apa gulanya pilihan seperti jadi proses pembuatannya ini adalah ini kita ambil secukupnya kita masukkan ke lubang lubang kenikmatan ini semuanya semuanya ya nah gini nanti akan mengembang seperti kapas bro ini programnya habis itu langsung kita celupkan ke tempat yang sudah sedia itu cara pembuatannya habis itu habis celupan sama abangnya kamarnya langsung kita dikasih tutupnya dengan cara dicepek nah ini cara mbaknya ya karena banyak ngepresnya ya ini yang buat ini udah ahlinya ahli langsung langsung jadi ya langsung jadi ya mantap kek ternyata dia bisa pembuatannya ya terus gini bang ini bagaimana saya tanya gula 1 kg itu bisa jadi berapa gelas nah ini gini mas tergantung si penjual maksudnya tergantung yang memproduksi kalau saya sendiri mas saya bikin padat mas jadi 1 kg itu saya bikin 80 jelas kalau standartnya itu 1 kg itu jadi 150 jadi ini diperbanyak isinya jadi 80 ini sudah jadi banyak itu yang sudah jadi oh ada warna ungu jauh hijau dan merah dan kuning pelangi pelangi berarti ya menarik dia acar berapa ini bang? dia acar seribuan mas ya murah dong seribu mantap jajanan seperti ini bang mantap beribuan bang boleh gak saya review? menyeri-menyeri-menyeri-menyeri-menyeri-menyeri-menyeri-menyeri-menyeri-menyeri-menyeri nah ini yang anget buat-buat sama bapak muhlis ya wah ini namanya kembang gula bro kembang gula bro kita mencicipi aja ya kita review menerinya gimana rasanya pembuatan kembang gula yang baru diproses yang anget bro kembang gula bro ternyata ini sudah bisa dibayangkan dan mantap enak ternyata rasanya enak banget ya kan ada pewarna makanannya aman-aman rasanya itu enggak pahit mantap biasanya kalau kalau maka pewarna masakan makanan yang biasa-biasanya pahit dulu enggak terasa pahit juga enak banget warna buatan masih nggak enak itu kemasalahannya kemasalahannya kalau kemasalahannya saya ritik mas titip ke warung titip-titip warung semangat tidak masuk blosir sementara jadi masnya itu ditip di warung-warung ya jadi warung yang enggak berisiko satu hari dua hari harus kunjungan lagi soalnya satu hari dua hari tapi Alhamdulillah punya saya ini satu-satu mundur dua mundur masih bertahan karena kan bahannya asli-asli asli-asli matas ini inspirasi ide usaha untuk kalian yang disana barangkali bingung mau usaha seperti ini di kotak dimana ada di turun dunia mau bikin usaha seperti ini seperti bangun list matas kalau kita pasti terius sih semua usaha pasti akan success ya coba dong ini buat mau pickup Alhamdulillah mas coba ini ya ayo-ayo bro berapa lama usaha ini mas? hampir dua tahun hmm Alhamdulillah saya sudah pegang tega pasar mas Alhamdulillah karokat ini bukan pasar ya bukan retir itu pasar grosirang Alhamdulillah karokat ini tuh ya coba dulu ahuh coba dibak coba nutup ya awal 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 oh oh kalau udah pengalaman dulu iya beratnya sih kan oh makanya bisa kalau saya enggak tahu ini gini mas kalau nutup itu sambil tetap gini mas terus ini misalkan dibesikan supaya lengket kalau tidak lengket nanti tempes rentang tempes ini harus merata ya merata jadi ahli-ahli jadi lebih memang penuh lebih padat mengembangu disini jadi kalian semua enggak akan rugi untuk membeli ini mencicipinya mantap seperti ini bang ya habis kita masukkan ya langsung kita masukkan belajar dong coba buat gitu kan bisa enggak oh nyari-nyari dong bang boleh nggak nggak bisa coba boleh 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 kicir kicir aduh hanyalah gini bang ya pengarangnya gitu gini gini ya lalu gini lalu gini lalu gini ingin harus cepat oh oh woy oh no yes wuh bapak aduh tidak bisa ya aduh aduh bukan itu jadinya gak bisa man gak bisa, jadinya bunter aduh memang butuh kesabaran eh, liatannya gampang gak? gampang keliatannya banyak gampang ternyata bukan butuh kesabaran, ketelidian harus sabar bang ya? harus sabar apa bang ya? udah berapa lama? usaha gini? berapa lama? hampir 2 tahun 2 tahun gak ternyata sabar abangnya dulu berapa bang selain usaha ini bang? pernah usaha apa? saya dulu usaha garam sudah menang garam udah abang sudah punya izin garam itu ke berkas garam? garamnya ada? garamnya apa dulu? main dingin main dingin yang kedua? terus snack mas kok snack? saya jadi salah snack itu 17 tahun iya 17 tahun kalau saya ini punya dapat inspirasi dari mana ini? jadi mana dapat inspirasinya? saya kan bawa barang pabrik kenapa saya gak bikin pabrik mas? oh mantep ternyata abangnya itu inspirasinya luas kenapa dia gak bawa barang pabrik akhirnya dia itu jadi pabrik sendiri? ya gini dulu saya bawa barang pabrik mas semua barang dari pabrik terus saya berpikir mas kenapa saya gak buat pabrik? nah akhirnya buat pabrik kecil-kecilan mas sama istri saya meripis dari bawah awalnya awalnya belum ada karyawannya ya? belum ada terus akhirnya berkembang berkembang akhirnya saya menambahin karyawan satu terus berkembang baik pertama rizir dulu ke warung-warung terus yang kedua akhirnya merambat ke pasar alhamdulillah tiga pasar sudah saya jelasin iya alhamdulillah ya Allah bahkan bahkan sempat ngebrang ke pulau wih! mantap sempat ngebrang mas satu kembang baik nah kemarin itu kan ada PPKM PPKN apa itu? oh nah oh ya kemarin itu sempat ribet lah 7-7 dulu nah berhenti saya kembangkan di Banyuwang akhirnya semua pasar Banyuwang perlukan akhirnya ke pulau ke pulau ke pulau di Banyuwang di Banyuwang di Banyuwang sampai sini peneruslan kita mereview dan menonton langsung pembuatannya harumannya iya ke Banggula sempat 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 kita sudah selesai selesai semua tanya-tanya tentang hasil produksi gimana aja pemasarannya semuanya tentang tentang pembuatannya barangkali KWKM mau mencoba usaha ini di kota kalian lumayan kalau kita serius ya Bang terima kasih banyak kita mau bangit iya terima kasih atas waktunya banyak terima kasih atas diizinkan buat review akan langsung pembuatannya itu saya telah empatir Bang ya sebentar mas sebentar 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 apa ini bang buat anak-anak terus oh ada lagi ada lagi Bisa menjadi sukses Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton